Badan kaku? Pegal dan cepat lelah? Faktor utuh. Susu kalsium biasa gak bisa melain Faktor U. Minum Entrasol. Dengan ekstrak zaitun dan profit formula, bantu penuhi nutrisi harianmu. Entrasol. Dipersembahkan oleh Baik, kita lanjutkan. Bagi Anda di rumah, jangan bingung karena kami menggerakkan tangan seperti ini. Ini adalah tepuk tangan bagi para penyandang Tunarungu. Nah, tamu kita adalah seorang Tunarungu, Mita. Mita, terima kasih sekali lagi ya. Sudah mau berbagi cerita. Saya dengar Mita punya cita-cita mendirikan sekolah untuk Tunarungu. Betul? Betul. Sekolah apa itu? Sekolah ya bertaraf intrasional. Kostemnya udah ada, tapi belum punya tanah. Belum. Tapi saya ingin mungkin mudah-mudahan nanti kalau setelah lulus kotor saya mencoba untuk mendirikan sekolah Tunarungu sampai universitas di Tapanuli Selatan. Di Tapanuli Selatan. Ini sekolah khusus Tunarungu. Iya. Oke, kenapa harus khusus? Karena saya ingin kalau mereka melatihkan setara dengan hubung. Setara dengan hubung. Bahwa mata pelacaran IT, ITMP, ITMA setara dengan kurukurum hubung. Kalau sekarang itu luar biasa. Bencana kelas ITMA LB tetara dengan ITMP. Saya tidak mau. Terima kasih. Untuk teman-teman Tunarungu, apa yang Mita mau sampaikan supaya semangat? Jangan malu. Kekurangan kita punai. Tapi pokutra kelebihan kita belajar buku putir, belajar di jain, artitut atau interior, belajar tarik roter, belajar tarik videoterapi terutra berutaha dan percua untuk hidup yang lebih baik. Baik. Baru-baru ini saya bertemu dengan teman-teman dari Starkey Hearing Foundation. Mereka ingin mengajak bersama-sama Key Candy Foundation untuk mendukung untuk mendorong teman-teman penyandang tuna rungu dengan membagikan alat bantu dengar. Nah, di hadapan kita di studio sekarang sudah ada teman-teman dari Starkey Hearing Foundation. Dan di sini juga ada Mr. Manfred Stoifel dari Austria. Bisa dijelaskan secara ringkas apa itu Starkey Hearing Foundation ini? Starkey Hearing Foundation adalah merupakan pemerintah dipercaya oleh Bill & Tenney Austin dari Amerika Indonesia memiliki dua tujuan. Tidak tujuan adalah membantu orang-orang di seluruh dunia mendengar 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 orang-orang di seluruh di seluruh dengan komunikasi komunikasi dan merupakan peace dan komunikasi di seluruh dunia Sampai saat ini kan sudah sekitar tiga tahun ya Starkey Hearing Foundation ada di Indonesia Sudah berapa banyak alat bantu dengar yang dibagikan untuk orang-orang di Indonesia dan fit 1,238 patients with hearing aids fit so many people but actually we gave away 23,530 96 hearing aids jumlah yang dibagi berbanding dengan alat itu karena ada yang satu ada yang dua kebutuhannya jadi jumlahnya berlipat dampak sosial ekonomi yang diakibatkan oleh orang yang tidak bisa mendengar atau mengalami gangguan pendengaran apa saja so if you don't have language you cannot go to school you have very limited access to education you have no education you get no job you get no job you have no money and the whole family the whole society is very severely impacted by that and for the people it's having no money having no social life or very limited social life so it's a very hidden disability but with very wide reaching effect jadi syarat untuk bisa mendapat bantuan alat bantu dengar dari Starkey ini apa we have only one requirement to give the hearing it's really to the people who need it we ask for some papers to prove about their economic difficulties normally we use papers from PPJS PPJS BPI or PPJS Class 3 with an SKTM terus kalau ada kalau ada yang ingin menjadi relawan mau berdonasi apakah mungkin we we don't accept donation in money or in cash we don't want to have that but what we do typically on a day we feed more than 500 people with hearing aids and you know if 500 people 500 patients come they come with family so at one event we have easily 1500 to 2000 people on a premises while we fitting them so we need volunteers we need volunteers to help us guide these people keep order organize everything this takes a whole day people come in the morning there are different tests done there are ENT doctors there who clean their ears who give the medicines so there's a whole lot of things happening so they stay from morning till the evening we need food we need water we need infrastructure we need tables we need chairs many of these people don't live walking distance who lives walking distance to anything in Indonesia so they need they need transportation to come from all over the area to get their free hearing aids so these are the kind of donations we are looking for you sendiri saya dengar pakai alat bantu dengar apa yang terjadi pada telinga anda i have 2 hearing aids and i might be the most lucky unlucky person here in the audience lucky unlucky lucky unlucky you might remember in january 2016 the sarina bombing i was having a coffee there waiting for a meeting when a gentleman stand in front of me less than a meter and pull the string on his jacket and blew himself up and i had severe injuries i had metal pieces in my body i had numerous cuts all over my body 30 degree burns and both of my eardrums blown out from the heat and the air pressure but again i'm the lucky one because the friend i was waiting for to meet in starbucks he got shot and killed outside in front of starbucks starkey hearing foundation dalam kerjasama dengan key candy foundation itu ingin berbagi juga ya alat bantu dengar untuk semua orang yang tidak mampu membeli untuk itu secara simbolik akan menyerahkan kepada mita ya alat bantu dengar dan saya dengar starkey foundation juga sudah bantu yayasan sejira ya sejira ya tadi sempat dibisikin sekitar 100 lebih alat bantu tapi hari ini secara simbolik ingin diserahkan kepada mita mewakili semua teman-teman tuna rungu yang membutuhkan alat bantu oke mr. manfred can you come to join us silahkan oke alat bantu dengar secara simbolik diserahkan oleh pak manfred kepada mita mewakili saudara-saudara kita yang membutuhkan semoga kerjasama starkey hearing foundation ini bersama key candy foundation bisa banyak membantu saudara-saudara kita yang lain ya thank you very much pak manfred dan di akhir acara ini seperti biasa saya akan berbagi buku kepada anda semua yang di studio ada beberapa buku yang saya akan bagikan mudah-mudahan anda sudah mendapatkan salah satu di antaranya apakah semua sudah dapat? sudah apakah semua bahagia? bahagia baik kebahagiaan yang sama ingin saya bagikan kepada anda yang di rumah anda bisa mendapatkan buku ini dengan mengakses kickandy.com dan semoga hari ini kita bisa mendengarkan cerita-cerita dari Mita kemudian ada Selamat Tohari dan juga ada Yana Mulyana mereka adalah penyandang disabilitas tetapi mereka tetap berdaya tetap semangat menggapai cita-cita mereka lalu pertanyaannya apakah kita tidak bisa juga semangat seperti mereka saya yakin kita bisa untuk itu semoga kisah-kisah mereka menginspirasi kita sampai jumpa terima kasih terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati